Halo semuanya, kami kembali di T.T.K.Nol YouTube channel Jangan lupa untuk menyaksikan video kita sampai selesai Dan sekarang bersama saya dengan Rahmat Cesar Damayanti Sebenarnya ini adalah kali pertama yang saya join in this project Oke, sekarang saya akan beritahu Anda tentang 5 alternatif untuk mengatakan cute Oke, yang pertama ada kata sweet Oh iya, saya lupa mengatakan apa sih arti dari cute Cute adalah adjektif That means mungi, lucu, manis Nah, kata pertama yang bisa menghentikan ada kata sweet Oke, kita bisa gunakan contohnya The way my niece looks at me is so sweet I can't feel angry anymore Oke, jadi disini dia mengatakan bahwa Kepenakan perempuannya itu melihat dia dengan sangat lucu, manis Nah, dia nggak bisa marah lagi Oke, kata yang kedua yang bisa digunakan ada kata dinky Dinky, that such a dinky little kitten Oke, disini bisa berarti bahwa ada seekor atau anak kucing Anak kucing yang sangat lucu Oke, kata kedua adalah dinky Nah, kita lanjut ke kata ketiga Kata ketiga yang bisa kita gunakan ada adorable Oke, adorable Sania looks adorable in her new dress Jadi, Sania terlihat menawan atau manis dengan baju barunya Oke, and next ada charming Oke, charming bisa kita artikan menawan Juga kita bisa artikan mempesona Oke, untuk contohnya ada charming My mother buys a charming rose to decorate our garden Jadi, ibu saya membeli sebuah rose yang sangat mungil Yang sangat manis untuk mendekorasi taman kita Yang terakhir nih, ada dainty Ali is wearing a very dainty outfit Oke, Ali sedang menggunakan outfit yang sangat cantik, manis atau mempesona Oke, teman-teman Itu tadi 5 kata yang bisa menggantikan kata cute Yang pertama ada kata sweet Kemudian ada kata dinky Yang ketiga ada adorable Yang keempat ada charming Dan yang terakhir ada dainty Oke, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat Jangan lupa untuk like, subscribe Positive comment dan tombol notifikasi Biar kita tetap terhubung See you in the next project and the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax